hai oke guys salam sejahtera salam kebaikan salam sehat selalu dari aku jah deso lugu-gagu Oke di konten kali ini saya akan review cara packing kardus yang bersihkan kue semprong kita mulai let's go oke yang pertama ini kita siapin jagratnya atau andang yang untuk tataan tataan di sepeda motor ya ini mau proses pengepakan langkah yang pertama ini di taruh sini lapnya di ini kayaknya ya harus dipasang jagratnya andangnya ini ya lalu tali-talinya disiapkan nih andangnya sudah pakai tali disiapkan andangnya di tali-talinya terus kita kencangin talinya ya maaf ini malah putus talinya ini yang kita sambung lagi ya udah oke kita pasang lagi talinya dikaitkan ke begel sepeda motor motor saya memakai motor Supraya untuk proses pengiriman roti semprong ke pasar-pasar ya kita taliin kembali yang sebelah belakang ya oke ya mantap kencangnya dua kali tarinya ya oke ya sekarang yang sebelah depan kita taliin juga talinya ya sebelah belakang sebelah depan sepeda motor oke 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 kenceng nggak goyang-goyang waktu perjalanan ntar ya ya ini talinya ya memakai tali kain ya biar keset kenceng ya oke sudah sekarang bagian sebelah bawah kita kaitkan ke ini post-tap ini dimuntur seberang ada post-tap ini oke 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 ya di kenceng dulu ya sudah kenceng semuanya ya ini kalau sudah kenceng semuanya ya jadinya seperti ini sebelum ntar kita proses baik ke packing kardusnya siapkan kardunya ntar ya Nah ini stalin tanya cek dulu udah sebelah udah kenceng terus tali sebelah samping ini oke karet untuk tali yang kardus nah ini lali karet lagi untuk sebelah depan di tali kardus biar kenceng ya oke sudah siap ready kita ke proses selanjutnya ya ya di cek cek dulu ini kan agar berjalan itu kan jalan gak selalu mulus di desa ya jalannya kadang ada yang gerunzel gerunzel ya oke udah kita masuk ya ini kita siapin proses selanjutnya kita siapin kardus gunting dan lakban buat merekatin kardusnya lakban yang ini roti semprongnya kue semprongnya ini di cek dulu oke ini roti semprong ya makanan alami ini tanpa pemanis tanpa pengawet semua bahannya orisinir buat dari bahannya tepung terigu tepung tapioka gula pasir asli jahe wijen terus santan ya kelapa rasanya gurih nikmat mantap enak lezat sekali mencoba bikin ketagihan oke kita lanjut proses selanjutnya perekatan kardus pakai lakban tarik dari sisi sana sini ini terus gunting potong terus yang sebelah sampingnya sama juga dilakukan tarik nah oke potong lagi pakai gunting oke yang sebelah sisi satunya lagi aduh maaf ya ini agak lengket lagannya nah sudah benerin sudah oke sisi yang satunya lagi nah dari sini terus tak banyak terus tarik lagi oke potong oke kita balik ya kita cek dulu ini nah kita balik kardusnya eh ya oke di lipat aja dibenerin dulu ya ini direketin oke ini bentuk bagian bawahnya ya nah kalau sudah udah cek dulu oke kita masuk proses selanjutnya ya ini proses pemasukan packingnya ya disini ya packingnya ini roti semprongnya kita masukin dalam kardus yang sudah kita rapan tadi udah ditaruh di atas motor di atas jagrek tadi ya yang sudah kita pasang nah ini ditata atau dirapikan biar muat banyak biar semua bisa masuk kardus ini nah oke itu yang kilauan ini yang pak pakan yang kecil-kecil tadi oke kita ambil lagi kita taruh kardus lagi nah ini yang kilauan lagi 1 kilo ini ya kemasan segini oke ini sudah diproses semua sudah dimasukkan kardus udah semuanya dalam kardus udah semuanya dalam kardus sudah masuk semua dalam kardus terus ntar kita tutup kardusnya ntar kita tutup kardusnya lalu kita taliin pakai karet tadi biar kenceng kardusnya oke sudah siap semuanya sudah rapi sudah kenceng oke kita ini hasilnya ya sebelum dikaretin sebelum dikencengin semuanya udah itu sudah masuk dia ada masih semuanya jabet semuanya aku semuanya sudah masuk dalam kardus ini tampak dari samping seperti ini ntar ini belum jadi semuanya tinggal nalikin biar kenceng kita cek cek dulu oke kita tutup dulu kardusnya siap untuk tambahin kardus atasnya tambahin lagi kardus biar rapat biar bisa kenceng talinya ntar oke sudah siap kita tali tali kita siapkan karet yang tadi nih dampil dari sisi sana terus ke sisi ini oke kita tarik dari sebelah sini yang sebelah sana disiapin ya kita tarik karetnya biar kenceng oke tarik lagi sana tarik kita kencengin oke tarik-tarik dulu biar bisa pencintanya kita masukin disini sebelah dibawah begel ya biar bisa nyangkot talinya biar kenceng yang goyang nanti kardusnya di perjalanan oke kalau sudah ya kita tarik lagi atas ini talinya panjang karena ya biar mudah oke oke tarik lagi kebawah naikkan sebelah bawah tadi jagraknya harusnya enggak namanya jagrak ini nah ini sabrin sih terus kita kencengin talinya oke sip udah kenceng sekarang yang sebelah satunya yang sana sisi sebelah sana oke oke nah kita masukin juga ada dua begel masih tarik lagi oke tarik ke atas terus tarik ke belakang oke kalau sudah kencengin lagi dari bawah dibawah sini selobokin masukin enggak harus dikencengin udah kenceng ya karetnya panjang di ngelornya agak lama dikit oke kalau sudah ini kan masih sisa karetnya biar praktis biar aman sampai tujuan perjalanan perjalanan kita buletin aja di samping sebelah sini kardus yang masih ada ruangan masih ada tempat nih kita buletin-buletin aja biar kayak lewar di jalan biar kayak bahaya oke kita buletin-buletin aja eh ini kalau karetnya panjang ya agak banyak ini putarannya ya aman sampai tujuan tempat ya terus kita kencengin di bawah sini ya oke dua kali talinya biar aman kenceng aman ya sudah 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 kenceng oke oke ini proses akhirnya ya sudah kenceng semua ini sudah siap kirim ke pasar-pasar kue semprongnya oke sini sampai sini dulu ya kawan review cara packing pengiriman kue semprong ke pasar-pasar tradisional di desa oke semoga bermanfaat kita sampai sini dulu salam sehat salam sejahtera salam sukses untuk saya untuk kalian semua oke jangan lupa subscribe like share and comment oke sampai jumpa dadah